Bagi peserta yang belum Mempersiapkan diri Sebelum kajian dimulai Dipersilahkan untuk mempersiapkan diri Membawa buku catatan dan alat tulis Terima kasih 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 Assalamualaikum Terima kasih Alhamdulillah Terima kasih 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 Dia itu cari informasi itu sulit. Tapi kalau sekarang tinggal. Buka itu aplikasi. Di kota Jember. Di sini di kecamatan Sumber Sari. Nama kelurahannya apa? Subhanom. Pelacur-pelacur itu menjajahkan dirinya. Dia. Jadi perangkap zina di masa sekarang ini. Memang semakin menakut kecil. Haid betul-betulnya. Pernah melihat ayam jantan mengawini ayam betina. Di depan rumah. Atau di jalanan. Dia merasa itu pemandangan yang biasa. Atau. Kambing jantan. Mengawini kambing betina. Mungkin itu pemandangan yang jarang kita lihat. Kecuali peternak kambing. Namun di. Masa. Idul Adha. Biasanya kita sering melihat. Seperti itu. Kucing. Mungkin kucing banyak. Kita melihat kucing jantan. Mendekati kucing. Betina. Biasanya. Biasanya teriak-teriak mereka. Membangunkan yang tidur. Meresahkan yang mau tidur. Tapi. Itulah kucing. Dan mereka tidak perlu bertobat. Tidak perlu minta maaf. Kepada tetangga-tetangga. Karena sudah ganggu tidur mereka. Mereka tidak perlu menyesal. Tidak perlu menyesal. Karena mereka binatang. Mereka itu binatang. Tidak punya aturan mereka. Kapan. Nafsunya. Dan birahinya meningkat. Ya dia berbina. Berganti-ganti pasangan. Nah. Kenapa? Karena binatang. Namun kalau manusia. Yang diberi hati nurani. Diberi akal yang sehat. Diberi segala fasilitas. Diberi petunjuk juga. Dikasih tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Ternyata dia merekam perzinaan. Perbuatan dosanya direkam. Kemudian tersebar. Entah siapa yang menyebarkan. Tapi yang jelas. Dia yang merekam. Terus ditonton oleh umat manusia. Apa bedanya dia dengan kucung. Atau ayam yang kita lihat. Bedanya kalau binatang tadi tidak perlu bertobat. Tidak perlu minta maaf sama Allah. Tidak perlu berubah. Udah kayak gitu. Sampai mati gak tapan kok kayak gitu. Itu binatang. Tapi kalau manusia. Dia akan bertobat. Kalau punya iman. Namun tidak sedikit manusia yang sudah seperti binatang. Sebenarnya dari dulu sudah ada. Manusia-manusia binatang itu udah. Yang menyembah berhala. Batu disembah. Pohon disembah. Tuhan dikatakan punya anak. Apa kata Allah di surat Al-Furqan. Ait patulullah. Allah berfirma. Silahkan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak. Bahkan lebih susat jalannya. Subhanallah. Kita mengira mereka mendengar. Kita mengira mereka bisa berfikir. Apa kata Allah. Mereka tidak lain. Hanya seperti binatang. Tentang pernah. Banyhum abal lusani. Tapi mereka lebih parah. Kau binatang tadi gak perlu tobat. Tidak perlu bertobat dia. Dan gak perlu malu dia. Tapi manusia. Ada yang lebih parah dari binatang. Jamal rahimahumullah. Kita diciptakan untuk tujuan yang mulia. Itu beribadah kepada Allah. Allah menjanjikan. Buat yang beribadah dengan benar surga. Dan buat yang tidak beribadah dengan benar. Diancang merahkan. Orang-orang yang mengikuti syahwatnya. Maka merahkan tempatnya. Orang-orang yang melawan syahwatnya. Syahwat surga jadi tempat ini. Kenapa? Kata Nabi alaihi s.a.w. Surga itu. Jalan menuju surga itu. Dikelilingi dengan perkara-perkara. Yang dibenci oleh cinti. Sedangkan neraka. Hufat di syahwat. Neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Jadi orang masuk neraka itu. Gak perlu disuruh. Dia jalan ke neraka. Gak perlu. Dia itu dimotivasi untuk masuk neraka. Dia berjalan ke sana. Karena memang ada syahwat dia. Kenapa mereka berzina membayar 50 juta? Membayar 80 juta. Bayar dia. Untuk masuk neraka itu bayar. Mau dia. Karena ada syahwat dia. Tapi berbicara untuk sodakoh bangun masjid. Ya sodakoh sih. Zina dia bayar 80 juta. Sodakoh dia bayar 1 juta. Dan merasa banyak dia bersodakoh. Karena memang beda jalan. Alhamdulillah bicara perangkap-perangkap zina di zaman sekarang ini. Ya kita gak bisa pungkirin. Lelaki dan wanita ini memiliki ketertarikan. Yang lelaki ditarik ke sini. Yang perempuan ditarik ke sini. Sudah ada. Sudah ada. Di fitrah manusia. Di naruri kita. Percondongan kepada lawan jenis. Tapi. Kalau condong kesama. Sesama jenis. Itu gak ada di fitrahnya semua. Rusak fitrah itu. Allah Azza Jil berfirman. Di surat Ali Imran. Ayat 14. Alhamdulillah. Nah. Sesekali baca. Ziyyin linnasi hubbushahawati minan nisa. Wal damin wal qatiril muqantara. Wal qanatiril muqantara. Minadzab wal fiddati wal khaylil. Wal khaylul musawwamati wal an'rami wal harafi dhalika naka'ul khayatid dunya. Walillahi indahu khusmul ma'ab. Dijadikan tanpa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap nafsu. Berupa wanita-wanita. Anak-anak. Harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak. Kuda pilihan. Hewan ternak. Dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Barakallahu fikum. Kita bisa melihat dalam ayat ini. Di antara banyak nafsu syahwat. Yang pertama disebutkan adalah wanita. Karena Nabi A.S. mengatakan. Mata raktu ba'di fitnatan hiya abar ala rijal ni al-misa. Mata faq alih. Tidaklah aku meninggalkan setelahku sebuah fitnah yang lebih membahayakan buat kaum laki-laki daripada wanita. Laki-laki itu berdina bayar. Dia siap bayar. Perempuan untuk berdina siap dibayar. Dan dia punya sesuatu yang menarik laki-laki. Dan laki-laki ini memiliki sesuatu yang menarik perempuan ini. Pulus. Banyak orang yang tidak sadar dengan tujuan diciptakan oleh manusia. Sehingga mereka malah ikut-ikutan menjadi seperti binatang. Kata Nabi A.S. Takutlah sekalian kepada dunia. Dan takutlah kepada orang. Jagah antara engkau dengan wanita. Bikin pagar yang membatasimu dengan para wanita. Fa'imna awwala fitnati Bani Israel kanasi. Fitnah pertama Bani Israel yang membuat mereka rusak. Itu wanita. Rahu Muslim. Dan semua agama sefakat atas haramnya persinaan. Tidak ada agama yang membolehkan zina. Kecuali agama yang dibuat oleh syahwat manusia. Jamar R.A. Ya. Kalau bicara bahayanya persinaan ini. Salah satunya adalah COVID-19. Wabah penyakit. Yang kita rasakan sekarang ini. Itu disebabkan tersebarnya persinaan. Dan Indonesia itu sudah darurat seks bebas. Entah tadi malam berapa orang yang berzina. Yang mereka berjalan sama pacarnya. Menghabiskan malam tahun baru. Tinggal di hotel. Tinggal di tempat-tempat kemaksiatan. Yang kata Nabi Sallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah. Perbuatan zina ini menyebabkan satu kaum. Hatta yuklinu biha. Mereka mengumumkannya terang-terangan. Mereka bikin video. Disebarkan sama mereka. Mereka mengumumkan di mana mereka menjual dirinya. Melainkan Allah akan menimparkan kepada mereka. Penyakit-penyakit. Wabah-wabah yang belum ada di umat sebelumnya. Merusak masyarakat. Merusak masyarakat. Menurunkan azab. Menyinsalakan hidup orang tua dan anak. Jamal rahmatullahi wabah. Sebelum kita bicara perangkap-perangkap zina di kalangan anak muda. Di masa sekarang ini. Coba kita baca. Turat An-Nur ayat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabah. Salamualaikum warahmatullahi wabah. Yang artinya. Pezina perempuan dan pezina laki-laki beralah masing-masing dari keduanya seratus kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang berima. Masya Allah. Itu azab mereka buat pemuda-pemudi yang berzina yang belum nikah. Kalau dia pernah nikah bukan didera seratus kali. Dirajam sampai mati. Dirempau batu sampai mati. Mungkin sebagian orang hukum itu tidak ada sekarang tidak ditegakkan. Nah, akan ada yang lebih pejih nanti di akhiratnya nanti. Dimana Nabi AS menceritakan. Bahwa beliau melihat di dalam sebuah tungku. Ada seperti pansi yang bawanya lebar, yang atasnya kecil-kecil. Di dalamnya ada wanita-wanita dan laki-laki dalam kondisi selanjang. Tak kala api itu naik ke atas mereka teriak-teriak ingin keluar mereka. Mereka tidak pernah keluar. Ketika Nabi bertanya alaihissalatu wassalam. Siapa mereka? Para berzina. Di alam berzah, di azab seperti itu. Sampai mati lama. Na'udzubillah min zalik. Kelezatan berzina ini berapa menit. Sedangkan azabnya bertahun-tahun. Bahkan ada yang selama-lamanya di atas. Oleh karena itu, Islam ini menutup segala pintu. Segala perangkap yang mengantarkan keterzina itu ditutup. Maka kalau bicara zina, Allah mengatakan, Wala taqorobu zina. Jangan mendekati sih. Yang namanya perangkap itu jangan didekati. Yang kita kadang-kadang melihat orang pasang perangkap. Di perangkap itu biasanya ada makanan. Perangkap tikus. Kalau dia, kalau tikus ini mau makan, Makan yang dalam perangkap, dia akan masuk. Tapi dia tahu dia lapar. Tapi dia tahan diri enggak. Ana tahan diri. Ana cari yang lainnya. Daripada cari itu, ana cari yang hawa. Maka insya Allah tikus ini selamat dari perangkap. Tapi karena tikus ini enggak berakal, Jadi dia itu mengikuti syahwatnya. Dia jalan aja. Dia cium aroma di mana ada makanan, dia ikuti. Tau-tau. Masuk perangkap. Begitu pula dengan perginaan. Dan bedanya manusia dikasih akal. Ini yang kita akan bicarakan. Agar engkau faham. Jangan mendekati perzinaan. Ada perangkap-perangkap yang nanti engkau masuk ke sana. Makanya kenapa dalam Islam itu, Dianjurkan segera menikah. Termasuk perangkap masa sekarang ingin perzinaan. Menunda-nunda pernikahan. Aturan dibuat. Menikah harus umur sekian dan sekian. Kenapa? Kenapa dibuat aturan itu? Anak-anak SMP udah berzina. Anak-anak SMP banyak berzina. Mau nikah? Nggak bisa. Karena aturannya sekarang perempuan tak mau menikah umur berapa? 18 atau 17? 18. Tapi alhamdulillah. Aturan itu tidak baik. Kita bisa untuk datang ke pengadilan agama untuk mengajukan. Memang dia ingin menikah. Itulah jamaah. Yang berzina anak-anak itu. Di bawah umur Isya. Di bawah umur ya. Zina itu sebenarnya di atas umur. Yang udah balik yang berzina itu. Maka jangan menunda pernikahan. Segera. Kata Nabi A.S. Ya ma'asyarah syabab. Wahai kaulah muda. Manisata aminkumul ba'a faliyata zawaj. Barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan untuk menikah. Segera menikah. Langsung nikah. Faliyata zawaj. Jangan ditunda lagi. Punya kemampuan sekiranya menikah. Kenapa? Fa'innahu a'raddulil bakar wa'asan il-fajib. Karena itu akan menyelamatmu dari perangkap. Perzinaan. Menjaga pandangan matamu. Menyelamatkan kemarauan. Yusuf tahu gak mampu. Ya kata Nabi A.S. Nabi A.S. Fa'alehi bisau. Hendaklah dia puasa kalau gak mampu. Fa'innahu la'hu wijah. Puasa itu akan menyelamatkanmu dari perangkap tadi. Ya dia kepingin. Tapi dia jaga diri. Ramad dia. InsyaAllah. Zahab. Anang gak cukup dengan satu isteri. Boleh dua isteri. Anang gak cukup dua isteri. Tiga isteri. Gak cukup. Empat isteri. Selesai. Maka gak ada alasan untuk berzina. Ustaz-Ustaz banyak perangkap zina. Ustaz anak gak mampu menahan diri. Nikah. Maka gak ada alasan orang itu berzina. Ketika sudah disyariatkan menikah. Maka juga para orang tua harus mendukung anak-anaknya ini menikah. Jangan sampai orang tua melihat kedua anaknya. Yang melihat anak laki-lakinya membawa perempuan masuk kamar. Anak perempuannya membawa laki-laki masuk ke kamarnya. Keluar bareng-bareng berdua. Gak apa-apa sama mereka itu melakukan itu. Tapi mau menikah gak boleh. Tidak ada orang yang kayak. Oh. Masih belum kerja. Masih ini itu. Kalau memang engkau hendak melarang mereka menikah. Maka hendaklah jangan perbolehkan mereka juga. Keluar berdua. Di kamar berdua. Itu perangkap syaitan. Tapi memang sebagian dia sama aja. Dulunya kayak gitu tuh bapak sama ibunya. Sama. Sehingga ketika dia melihat anaknya melakukan itu. Dalam bayangan dia ya anak akan berzina memang dulu bapaknya juga berzina sama ibunya. Kadang-kadang seperti itu. Hilang perasaan. Mau. Perasaan mau jaga anaknya. Karena memang kadang-kadang ada orang menikah dari perbuatan zina. Gak berpobat dari zina ini. Cuma dia menikah aja. Kemudian jamaah. Di antara perangkap zina zaman sekarang ini. Ya. Mata kita sebenarnya. Fasilitasnya banyak. Tapi sumbernya di mata kita. Lainpun kita. Kemudian kita melihat. Ya. Wanita-wanita. Di jalanan yang mereka. Tidak menutup auratnya. Itu perangkap. Oleh karena itu. Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada orang-orang beriman. Wa qullil mu'minin yahudu min absari. Orang-orang beriman. Tundukkan pandangan. Yang laki-laki. Yang perempuan beriman. Yang perempuan beriman. Ya. Kenapa? Karena mata ini adalah jendela hati. Orang yang buta. Insya Allah. Terjaga kemaluannya. Karena dia tidak pernah melihat wanita. Makhluk yang indah ini. Yang jadi fitnah. Dia tidak pernah melihat. Sedangkan yang melihat. Kalau dia tidak menundukkan pandangannya. Dia akan terjebak ke dalam perusahaan. Ini perlu dijadikan. Ketika Nabi AS ditanya tentang pandangan mata. Yang tidak disengaja. Apakah Nabi AS. Isrif basara. Paling ke mata. Kita kadangkala di handphone kita. Na'udhu billah. Ini perangkapnya. Iblis. Kita buka. Facebook mungkin. Buka IG. Buka apa. Kadangkala itu. Muncul iklan-iklan gin. Iklan-iklan yang. Berbau. Mesung. Muncul. Ada iklan-iklan. Ma'ah. Anak lupa. Sering muncul ketika ngebaca berita itu. Iklan aplikasi mungkin ya. Apa perempuan yang mengatakan. Ini malam Jum'at ya. Ini itu. Menawarkan dirinya. Itu kita gak sengaja. Jangan diconton sampai selesai. Itu perangkap. Apa yang harus dilakukan. Buang. Kalau tidak. Kadangkala kita ingin tahu ya. Apa sih isinya. Oh aplikasi. Coba anak downloadnya. Coba anak daftar. Itu perangkapnya. Pelan-pelan. Makanya kadangkala perangkap tikus itu. Dikasih makanan di tempat ini. Tempat ini. Tempat ini. Biar jalan tuh dia. Dia gak kena perangkap. Enggak. Dia masih makan sini selamat. Makan sini selamat. Terus. Amplik ke perangkapnya. Tahan. It's responsible. Jangan diikuti. Kalau tidak. Ya. Kepun berzina. Masa itu berzina. Kata Nabi Sosot. Selinga berzina. Tangan berzina. Kaki berzina. Dan nanti. Hati pun berzina. Berzinaan semua ini. Nanti. Outputnya itu dikemaluan. Dia lakukan tidak. Tapi dia sudah masuk ke dalam perangkap. Zina tadi. Tinggal dia melakukan zina. Atau tidak. Na'urubillah. Kemudian diantara perangkap zina. Di masa sekarang ini. Menfollow. Perempuan. Perempuan. Jadi ada yang menfollowin perempuan dia. Nggak usah. Ana mau berjakwa. Ana mau berjakwa. Masya Allah. Ana ikut. Polo fulana. 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 Tidak. 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 Harapan kita yang perempuan mendakwain yang perempuan. Yang laki-laki mendakwain laki-laki. Apalagi kalau sudah harus mempuluh seperti itu. Kecuali memang. Akun itu akun dakwah itu. Mengikuti hanya mengikuti manfaat yang disampaikan. Kemudian. Chatting. Dengan lawan jenis. Tanpa ada keperluan. Banyak wanita-wanita kesepian. Kalau kita melihat. Ada anak-anak di bawah umur ya. Yang kemudian diperkosa. Atau janji ketemu di mana. Kemudian dia dihipnotis. Atau dikasih minuman. Agar dia mabuk. Berdina. Dari mana kok bisa berdina? Oh ternyata perangkapnya syuting dia. Allah Azzawajal. Berfirman. Di surat Al-Ahzad. Ayat 32-33. Di surat Al-Ahzad. Ayat 32-33. Silahkan dibaca. Ya nifaa amma bihlasun masahahadin minam. Nifaa'i. In ittaq In ittaq In ittaqaitun Fala tahdokna Bilqawli Fayaqma'u Fayaqma'u Ma'adu Waqulna qawlam Ma'ruqa Waqarna fi buyutikun Wala tadazan Tadasan Kembali Yataq Artinya, wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk atau melemah lembutkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias daripada tingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulunya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul baik, dan membersihkan kamu sebersih-bersih. Barakul Afiqah. Ini istri-istri Nabi. Bayangin ya, bagaimana Allah mendidik istri-istri Nabi. Mereka tidak sama. Mereka wanita-wanita yang terjaga. Tapi tetap dididik. Bagaimana dengan kita? Ini perempuan, karena memang dia itu fitnah yang indah, maka dikasih aturan. Ini buat para ahwah. Ini buat para ikhwan, dengerin. Kalau berbicara, jangan melemah-lembutkan. Ngomong yang biasa. Awlan ma'rufah. Berbicara dengan lawan jenis kalau ada perlu. Memang ada yang ingin diobrolkan. Sekarang kan tidak. Mereka ngobrol ke timur, ke barat, tanpa ada tujuan ke depan. Ucapkan yang baik. Allah perintahkan, Waqollah qawlan ma'rufah. Ucapan yang baik, yang berisi dakwah. Nyampaikan kebajikan. Mengajak kepada ketaatan. Melarang dari kemungkaran. Terus Allah perintahkan tinggal di rumah. Ini buat para wanita. Syaitan itu akan menyuruh kalian keluar rumah. Kan tak ada perlu. Pokoknya sekalian keluar. Menjalan-jalan kayak mau ini itu. Ketika perempuan keluar rumah, syaitan itu langsung menyambut di depan pintunya. Dia mengatakan, ini perangkapku. Dia hiasin perempuan ini. Perempuan itu sebenarnya tidak terlalu cantik. Cuma bagaimana syaitan ini membuat orang-orang di sekitarnya terpanah melihat dia. Nah. Maka Allah katakan tinggal di rumah. Kau harus keluar. Kau harus keluar. Ya. Jangan berhias. Jangan seperti orang jahiliah. Kalau ada yang mengatakan, jilbab, cadar, hijab, adalah tradisi orang Arab, maka, dia telah bermimpi di siang bolong. Apa yang terpikir istrinya Abu Jahal pakai cadar? Istrinya Abu Lahad pakai cadar? Jangan bicara Abu Jahal. Jangan bicara Abu Jahal. Istri-istri Nabi Muhammad S.A.W. Sebelumnya, mereka tidak pakai jilbab. Mereka tidak pakai cadar. Ya mereka pakai pakaian yang terhormat sebenarnya. Tapi belum diwajibkan. Makanya dilahatkan. Jangan seperti orang jahiliah. Pakai jilbab. Pakai kerudung. Jadi orang jahiliah itu tidak pakai jilbab. Orang Arab, ya. Kalau bicara itu tradisi orang Arab, orang Arab itu memang tidak pakai jilbab. Terus, sekarang kok pernah tidak pakai jilbab? Karena mereka muslim. Makanya kalau Antun melihat, orang Arab yang Nasrani, ada, di Libanon, karena banyak, bahkan setengah penduduknya Nasrani. Orang-orang Arab mereka. Dan mereka tidak pakai jilbab. Terus, pakaian sehat dan jilbab ini. Pakaian muslimah. Pakaian orang Arab. Kemudian diperintahkan, mendirikan sholat, ya. Menurutkan syakat. Ya, sampai akhir ayat yang baru saja, kita baca. Intinya, bahwasannya ketika seorang perempuan, berbicara dengan isannya, atau cat, dengan lawan jenis, tolong yang tegas. Duh. Ini perangkat zina di zaman dulu, memang mungkin, mengalami perubahan di zaman sekarang, ya. Dulu, Anda ingat, waktu kita, mungkin di Pondok, ya. Orang tua Anda itu, pelangganan koran dulu. Di koran itu ada iklan-iklan, biasanya. Di antara iklan-iklan itu, ada, telepon. Telepon sama perempuan. Jadi ada gambarnya perempuan-perempuan, ya. Hotline, segianya, telepon ini. Nanti bayarnya itu, tarifnya pakai, pakai pulsa, ya. Pakai menitan, kayak gitu mereka. Ya, sekadar ngobrol sama perempuan. Yang rayu ini itu, sekarang, yang seperti itu, di bahasa yang sekarang ini, apa, kencang. Ya enggak, kita enggak berzina kok. Enggak, kita cuma, ngobrol-ngobrol doang. Kita cuma presoranakan berduaan. Itu perangkat. Kepada perzinaan. Dan sebenarnya udah berzina, tapi belum zina yang sesungguhnya. Masih mau kodima, menuju ke perzinaan. Maka, ketika berbicara, ada perlunya. Kemudian, perduaan, laki-laki sama perempuan ini, ini perangkatnya syaitan. Jelas. Mengantarkan kepada perzinaan. Yang kata Nabi alaihissalatu wassalam, لا يخلوانا رجلن بمرأتن إلا والشيطان ساليثهما Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan wanita, melainkan syaitan yang ketiganya. Maka diharang. Berkhaluat itu diharang. Kecuali sudah menikah. Kecuali bersama mahrumnya. Subhanallah wa s-s-ra'ala. Tapi kebanyakan kita merasa itu bukan perangkat. Iya, dia punya pacar, nanti jalan, nanti ke warung, nanti ke restoran, ke hotel. Kemudian, jalan rasimu kumullah, berbaurnya laki-laki dengan wanita. Berbaurnya laki-laki dengan wanita. Sekarang kalau kita lihatnya, sekolah-sekolah. Laki-laki perempuan, kumpul. Mulai SD, SMP, SMA, kuliah. Bercampur baur, mereka kaki-kaki. Oh, gak apa-apa, Pak Ustadz. Udah gak, gak ada nafsu lagi. Kata siapa gak ada nafsu? Coba dipelajari. Negara model Amerika, yang, kebanyakan penduduknya non-Muslim, yang mereka sudah pergaulan bebas. negara India, yang banyak diantara mereka juga non-Muslim. Entah berapa persen, umat Islam hanya, hanya berapa persen di India. Itu termasuk negara-negara, yang terbuka sebenarnya. Kayak model Amerika. Apakah tidak ada pemerkosaan di sana? Jangan bicara perbinaan. Pemerkosaan. Kita mungkin mendengar, ada publik-publik sugur, yang melakukan pelecehan seksual. Kenapa saya pasir itu? Karena tidak biasa bergina, dia ingin sesuatu yang lain lagi. Syaitan itu gak pernah tidur siang. Jangan kata Nabi SAW, Syaitan gak pernah tidur siang. Dia akan selalu, menyesatkan manusia. Maka, ini calah. Ustaz, kita bukan negara Islam. Nah, kita umat Islam. Mayoritas Muslim. Kenapa tidak dipisahkan lelaki sama perempuan sekolahnya? Oh, persamaan gender. Antum tahu Belanda. Belanda. Bukan orang Islam Belanda itu, yang menjajah kita. Tahun 30 Masehi. Jadi, 90 tahun yang lalu. Sebelum Indonesia merdeka. Itu Belanda sudah bikin sekolah-sekolah, yang dipisahkan lelaki sama perempuan. Maju pipiran mereka. Kok kita malah mundur? Kenapa harus dipisahkan? Mereka punya sekolah, kanisius, sana dilihat. Dan sebelum itu, ada sekolah-sekolah lain, yang buat perempuan namanya lain. Sampai sekarang, Antum cari. Antum masuk nanti, kanisius. Antum nanti masuk, ada sekolah-sekolah khusus buat perempuan, milik katolik, umum. Bukan sekolah agama ya. Jangan di awal, itu mungkin pondoknya, orang Nasrani. Bukan. Kanisius itu bukan sekolah agama Nasrani, tapi pemilisnya yang mendirikan orang-orang katolik. Yang sekolah di sana, iya. Banyak orang, selain katolik. Mereka pisahkan khusus laki-laki. Kenapa nggak teriak-teriak tuh, orang-orang yang mengatakan, bias gender katanya ini. Itu nggak, itu perang. Yang kita inginkan bagaimana negeri ini maju, bagaimana perempuan itu, belajar dengan benar, bagaimana laki-laki belajar dengan benar, tapi karena dikumpulin, maka perzinaan itu mulai SMP. Sudah terjadi. SMP pun ak. Ya, semoga Allah menyelamatkan keluarga kita. Al-Fatihullah, kemudian, safarnya wanita tanpa mahrum. Safar tanpa mahrum itu berbahaya. Ada yang nungguin di sana untuk menggodai ini wanita. di bis, ini perjalanan safar, nggak tahu dia duduk sama siapa. Ternyata dia duduk sama laki-laki. Diajak ngobrol ini, itu macam-macam. Na'udzubillah, nindari, kadangkala mengantarkan kepada perzinaan. Anda masih ingat cerita ketika Anda mau dakwah ke arah Banyuang di sana. dari Jember sini, naik bus. Bus, ya, bus umum. Nggak pakai AC bus-nya apa. Naik, karena duduk sama kawan. Tau-tau ada perempuan. Pakai gil, Bang. Naik dia. Duduk dia. Cari kursi kosong dia duduk. Datang laki-laki yang sudah duduk lama. Pindah dia duduk sama perempuan. Diajak ngobrol perempuan ini. Mau kemana, Mbak? Ya, jadi orang baiklah. Itu paham. Tapi ketika perempuan ini safar dengan mahrumnya, insya Allah dia akan aman di sana. Akhir-kirilah, mungkin ada yang merasa Islam ini mengekang wanita. Mengekang laki-laki juga. Islam itu sayang. Maka, hendaklah kita menyikapi perkembangan teknologi yang ada sekarang ini dengan bijang. Alhamdulillah, itu fasilitas yang memudahkan kita untuk berkomunikasi. Kalau kita bicarakan handphone kita, tab kita, maka hendaklah kita menjaga diri kita, senantiasa menghadirkan pengawasan Allah SWT. ketika engkau tidak mampu, maka hendaklah engkau terus berdoa, memohon kepada Allah agar diselamatkan dari perangkat-perangkat zina ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apakah ini istirahat? Jazakallah khairan uswab. Barakallah khairan uswab. Nah, Jamar rahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar ungkapan tadi yang mengatakan zina itu hutangnya? Nanti bayarnya di keluarganya. Sebenarnya itu bukan sabda Nabi alaihi sallallahu alaihi sallam. itu adalah ungkapan Imam Syafi'i dalam baik-baik syair. Beliau mengatakan, ta'ifani sa'ukum fil makhrani wa tajannabu ma la yaliku bi muslimi. Kata beliau, jadalah kehormatan kalian. Nisya ya, istri-istri kalian, wanita-wanita kalian, akan menjaga kehormatan mereka. dan hindari perbuatan yang tidak pantas dilakukan orang Islam. Inna zina dainum sa'in akrab tahu kanal wafaa min ahli baytika fa'lami. Kata beliau, zina itu hutang. Kalau engkau berhutang, hutangnya hutang zina, nanti bayarnya bisa dikeluargamu. Ya'atikan haramal rijali wa qati'an subulal mawaddati ishka ghayro mukarni. Bahaya orang yang berzina ya. Orang yang berzina. Orang kok berzina itu berzina dengan siapa? Inna berzina dengan istrinya orang, anaknya orang, bibinya orang, keponakannya orang, adiknya orang. Iya. Dia itu akan hidup tak terhormat. Lau kun ta hurran min sulalati majidi. Kalau engkau itu dari keturunan orang-orang yang baik. Orang bebas. Ma kun ta hatakan dihormati muslim. Engkau gak akan menerobos, merobe' kehormatan seorang muslim. Kalau engkau orang yang terhormat. Tapi, dia berzina sama anaknya orang. Berzina sama istrinya orang. Oh, bukan orang terhormat. Menyazni yu zina bihi walau bijidari. Barang siapa yang berzina, terlalu akan dizinai juga. Keluarga dia. Walau bijidari, walau yang berzina itu sanggah dia yang satu tembok. Mungkin sopir dia. Apa aja? Kalau engkau orang yang berhakal sehat, fahamilah. Bagaimana dosa zina ini. Menyaznu fi qawmin bi'alfil dirham. Barang siapa yang berzina di satu tempat. Dengan dua ribu dirham, dia bayar. Puluhan juta, dia bayar. Yizu fi ahli beitihi, beitihi bidirham. Di rumahnya, dizinai dengan satu dirham. Atau gratis, istrinya dizinai, alat yang dizina orang gratis. Apakah ungkapan ini benar? Sebenarnya yang pertama tadi kita sampaikan, ini adalah ungkapan Imam Syafiq, rahimahullah, utah. Jadi, orang yang berzina, itu tidak menjaga anaknya orang. Tidak menjaga keluarganya orang. Dan Allah tidak akan menjaga keluarganya. Di situ konsumensi, al-jaza' min jinsil amat. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Mungkin gak menghormatin orang itu. Apakah kau pikir orang akan menghormati dirinya? Kalau bertobat, Allah akan selamatkan. Tapi kalau dia tahu, dia tidak menghormatin keluarganya orang. Tidak menghormatin anak-anaknya orang. Dia berzina sama anaknya pulang. Berzina sama adiknya pulang. Berzina sama ibunya pulang. Bisa jadi di rumahmu, ada yang berzina sama keluarga mu. Gratis. Jadi, ini yang mungkin terjadi. Mungkin terjadi dan mungkin juga gak terjadi ketika Allah memberikan tobatnya kepada orang-orang yang bertobat. Tapi intinya, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kalau kau tidak menjaga Allah, Allah tidak akan menjagamu. Itu konsumensinya. Makanya ketika ada seorang pemuda yang minta izin berzina. Seorang pemuda minta izin berzina. Dia mengatakan, Ya Rasulullah ikzan li bizzina. Ijinkan aku untuk berzina. Apakah nabi sallallahu nabi tidak membacakan ayat-ayat tentang haramnya zina. Tidak. Kenapa? Karena dia udah tahu. Buktinya dia minta izin. Maka nabi bertanya kepada dia untuk mengajak dia berfikir. Dia kan punya syahwat untuk berzina. mungkin dia pengen coba perempuan ini, perempuan ini. Selain istrinya tentu. Nanti bertanya kepada dia. Atar bahulih umnik, engkau mau gak ibumu dizinain orang? Tidak mau. Orang juga gak mau ibunya dizinain. Malah ini dia mengerti. Orang juga gak mau ibunya dizinain. Atar bahulih umnik, engkau mau anak perempuanmu dizinain orang? Ya enggak orang-orang juga gak mau anak perempuan yang dizinain gak mau mereka. Kau harus pahami. Tanya lagi. Apalagi diuktik, engkau mau saudari perempuanmu, kakak perempuanmu, adik perempuan, dizinain sama orang? Engkau mau? Kau tidak orang-orang juga gak mau saudara-saudari-saudarinya dizinain. Engkau mau gak? Bibimu dizinain orang. Saudara-saudari-bapakmu dizinain orang. Engkau mau. Saudari-ibumu dizinain orang. Engkau. Ketanis orang juga enggak mau. Disinilah tadi jemaah. Ketika kita berzima, antum tidak akan lepas dari apa yang disebutkan Nabi Sosol. Antum akan berzina manusia aswanya. Manusia akan berzina dengan ibunya orang, anaknya orang, kakak beradiknya orang, bibinya orang, seperti itu. Kalau engkau tidak menjaga mereka, keluarga umum pun enggak akan dijaga. Ini konsumensi sebenarnya. Jadi, enggak harus terjadi ya. Bisa jadi ada orang-orang yang bertobat, yang menjaga dirinya. Tapi, dia berada dalam resiko yang besar. karena semua dosa pasti dibalas sama Allah SWT. Nah, kalau pertanyaan yang kedua tadi, kok ada orang setia berzina dari sebelum menikah sampai menikah, sampai sekarang pun dia berzina istrinya soleha. Istrinya soleha gimana? Istrinya soleha. Kalau istrinya soleha sudah juga cerah dari istrinya. Kalau istrinya soleha dia sudah juga cerah. Masa dia biarkan suaminya berzina? Dan dia cuma mengiwakan enggak ada masalah lain yang penting dia tidak kawin lagi. Ada perempuan yang seperti itu bukan wanita yang soleha. Kalau wanita yang soleha dia akan ribut sama suaminya. Karena dia akan memberikan nasihat dia akan amar ma'ruf nahi mungkar kepada suaminya. Itu wanita yang soleha. Dia akan berusaha memperbaiki suaminya. Tapi kalau dikatakan tadi ya adem ayam rumah tangganya yang enggak pernah ribut ya. Karena mungkin istrinya menerima ya. Karena ada perempuan-perempuan yang dia dia sebenarnya wanita soleha dari sisi dia melaksanakan ibadah. Tapi dia tidak melakukan amar ma'ruf kepada suaminya. Karena kalau suaminya ditegur ya akan terjadi keributan. Jadi kalau bicara hartanya semakin bertumpuk langsung melihat orang-orang khadir yang sama sekali tidak sholat yang sama sekali tidak berimam. seakan-akan hidup mereka bahagia banget. Padahal Allah mengatakan engkau jangan takjub ya. Jangan takjub sama harta mereka. Sama anak-anak mereka. Allah ingin mengadab mereka dalam kehidupan dunia. Jangan dipikir mereka tidak diadab dengan hartanya. Tidak diadab semakin wajibnya. Mereka akan merasakan adab itu. Kenapa? Dosa itu sesuatu yang mengganjal di hati. Tetap akan ada ganjalah. walaupun kelihatannya bahagia. Di akhirat mereka akan mati dalam kondisi kafir sehingga mereka akan semakin banyak lagi. Jadi itu yang terjadi sebenarnya. Jadi jangan sampai kita itu ter terpesona tertegal melihat orangnya bezina tapi hidupnya nyaman-nyaman saja bahagia keluarganya bohong itu hanya kamera hanya setelan kamera hanya acting makanya kadang-kadang ada orang yang dikatakan oh ini pasangan yang sangat romantis pasangan yang sangat pasangan bohong semuanya. Settingan belakang maka lama-lama mereka akan berpisah nanti. kecuali bertobat kepada Allah SWT. Saya berdoa Al-Fatihah. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Apa Ustaz bertanya bagaimana cara memberikan nasihat kepada ibu Ana yang masih sering pergi bersama teman ikwannya. Terkadang safar juga Ustaz. Kodarullah ayah Ana sudah meninggal. Mohon pencerahan. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu'alaikum. ini yang nasihat buat Antum Ibu Antum suruh menikah sama ikhwan itu. Itu solusi. Sampaikan kepada ibu. Ibu demi menjaga ibu. Demi menjaga keluarga. Agar azab Allah tidak turunnya. Ibu kenapa nggak nikah aja sama dia. Nikah. soalnya kalau tidak ya tadi kita sampaikan. Safar seharusnya ada mahrum. Tanpa mahrum dia safar. Keluar sama ikhwan. Padangkala berduaan mungkin. Siapa yang ketiganya? Syaitah. Maka bagaimana anak sekarang menumbuhkan keimanan di diri ibunya memotivasi ibu kalau memang laki-laki itu laki-laki baik-baik ibu-ibu menikah aja. Dan anak-anak harus mendukung. Karena kalau ada anak-anak nggak gitu nggak apa-apa ini ibu nikah lagi. Nggak ada urusan sama anak-anak. Jadilah anak-anak yang berbakti sama ibunya. Selamatkan ibu dari perangkap-perangkap dirinya. Dengan cara saksi. Walauh jama'ana ini kalau denger perangkapnya Zina subhanallah. Ada cerita seorang ikhwan. Dia ketemu anak-anak di mana ya? Di kereta kalau nggak salah dia cerita. Dia itu tukang pasang CCTV. Dia kerja itu. Nah dia punya istri dia ngurusin ngurusin surat-surat mobil. Akhirnya terjadilah skandal antara dia sama sama pengurus sama oknum yang ada di tempat pengurusan slot-slot mobil itu. Si suami ini heran kata dia. Kok ada perubahan di diri istrinya. Karena dia tukang memasang CCTV. Dia pasang CCTV di ruang. Dan bantu. Itu terjadi. Awalnya cuma sekedar ngobrol santai ini itu macam-macam. Ngobrol ada perlunya aja. Yang lainnya tidak. Kalau tadi keluar bareng ibu sama teman ikhwannya berbahaya gitu. Enggak insya Allah bisa jaga diri. Ya Allah harapan kita kita menjaga diri kita. Tapi ini perangkat. Maka kalau apa yang diarahkan oleh Allah dan Rasulnya kita hati supaya selamat. Maka nasihat anak coba untuk dukung ibu untuk menikah kalau memang laki-laki itu laki-laki baik-baik. Hadha Wallahu Alam Assalamuala Pertanyaannya berikutnya Ustaz bagaimana jika ada istri seleringkuh kemudian ketahuan suaminya tapi suami tidak menegur atau mengingatkan malah membalas dengan selingkuh dan berzina dengan istri orang selama dua tahun. Si istri sudah bertobat dengan sungguh-sungguh tapi malah suaminya pergi dari rumah dengan selingkuhannya dan keluarga tidak tahu suami dimana karena tidak bisa dihubungi sama sekali. Apakah ini termasuk ajat untuk istri? Apa yang harus dilakukan istri itu mohon sarannya? Waalaikumsalam Ya kadangkala ada laki-laki yang mendapati istrinya berzina dia berzina juga membalas zina dengan zina Apakah kalian mengirahkan Allah mereka itu berakal? Mereka mendengar? Enggak. Ihum illa kal'an'am Sebagian mereka itu seperti binatang kata Allah subhanahu bahkan lebih jahat Ketika mendapati istri berzina seharusnya dia cerahkan istri bukan dia berzina dia dapat bergerasa dua membiarkan istrinya berzina tidak menegur dan dia berzina juga depur berusia suami Kalau dia cerahkan istrinya kemudian dia cari wanita lain yang lebih baik yang soleha itu solusi tapi memang pezina itu suaminya pezina sebenarnya sama-sama pezina dua orang hanya saja mungkin yang ini tidak ketahuan sebelumnya baru ketahuan kemudian subhanahu makanya kenapa Allah mengatakan perempuan pezina itu tidaklah menikahinya kecuali yang sama-sama pezina atau orang musyid apa yang harus lakukan yang pertama para perempuan ini bertobat pada Allah subhanahu bercadar kepada Allah kemudian dia gugat cerai suaminya salah satu sudah suaminya sudah pergi sama selingkuhannya kemana pergi gak usah diurusin kau berkabar kepada Allah apakah itu hukumannya jelas banyak hukuman Allah mungkin itu salah satunya dan kau mendekatkan diri kepada Allah berusaha untuk lebih baik karena memang ada perempuan-perempuan yang berzina pakai duitnya suaminya dia kasih laki-laki itu duitnya suaminya makanya berkabar kepada Allah ya sampaikan kepada keluarganya cukup sampai disini semoga Allah memberikan yang terbaik buat engkau dan anak-anak jangan sampai mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu karena ada ada perempuan-perempuan jamaah yang berusaha untuk memisahkan suami dengan selingkuhannya jadi dia masih mau menerima suaminya walaupun pezina dia terima dapat tapi suamiku tapi jangan diambil sama perempuan lain akhirnya yang dia lakukan bukan memperbaiki suami tapi memutuskan suami dari perempuan tersebut putus dari perempuan ini ada sejuta perempuan di luar sana dia bisa berganti-ganti dia mau tapi kalau orang yang bertakwa beriman kepada Allah dia akan menundukkan pandangannya makanya sampai dikasakan kalau ada seorang laki-laki di jahadapan dia ada seribu wanita yang teranjang ada seribu wanita yang teranjang lalu datang satu perempuan pakai jilbab maka dia akan berpikir perempuan yang pakai jilbab memiliki sesuatu yang tidak dimiliki dari seribu orang solusinya apa tundukkan pandangan semua sama jadi nasihat anak kepada penanya lebih baik engkau bugat cerai bertobat kepada Allah memperbanyak amal soleh dan melanjutkan kehidupan ini dengan banyak-banyak istighfar pertanyaan berikutnya Ustaz ini tentang proses ta'aruf jadi ada dua ta'aruf jadi kemudian yang satunya itu sudah merasa cocok tapi yang satunya tidak merasa cocok sehingga ta'aruf jadi dibatalkan padahal yang merasa cocok tadi sudah sudah itu ya Pak sudah positif terus kemudian sudah serg di pusat tapi yang satunya membatalkan sehingga dia sering kepikiran akhirnya jadi zina hati itu gimana Ustaz solusinya nah solusinya memang ta'arufnya dibenerin kita tuh banyak ta'aruf yang tidak benar ta'aruf ngobrol sama tuh ahwat ya cerita-cerita ini tuh sama tuh ahwat searuf itu adalah bagaimana engkau mengenali pulan atau pulana yang engkau menginginkan dia atau dia melamarmu kalau dia perempuan gak harus ngobrol bagaimana cari tahu tentang dia cari tahu lah kita kalau bicara yang namanya ipad ketika anda mau beli ipad ini anda gak harus pegang ipad ini anda tinggal cari ipad ini apa sih kelebihannya ditulis oh ini kelebihannya oh iya bagus begitu pula pasangan hidup kita kita perlu informasi tentang dia oh dia mungkin punya informasi sendiri informasi yang ditulis sama dia CV dia tulis sehingga dia bohong begitu pula kita bicara tadi ipad bisa jadi itu hanya iklan aja nah kita cari tahu informasinya dari yang mungkin yang pernah melihat yang pernah mencoba sehingga informasinya lebih akurat lagi digabungkan antara informasi dari si akwat ini dengan informasi dari orang lain digabungkan informasi dari ikhwan ini dan informasi dari tetangganya dari kawan-kawannya itu tak harus bukan engkau ketemu dia duduk bersama nanti jalan ini itu enggak jadi kemudian dalam proses tak harus ini ketika memang antum udah cocok sama dia kalau sekedar cocok dari dari sisi dengan informasi kemudian ternyata ditolak jadi bukan bahasanya itu ditolak antum sama dia itu kita cari yang lainnya masalahnya sudah sudah kandung jatuh cinta ini yang kadangkala berat udah kandung jatuh cinta jadi kepikiran ini itu akhidat jikinda bukankah seharusnya engkau yakin pilihan Allah yang terbaik kalau engkau sudah istikhar tu'ah juga oleh istikhar kemudian terjadi ketiga cocokan bismillah apa mati satu tumbuh seribu bismillah cari yang lainnya dan insyaallah Allah berikan ganti yang lebih baik gak perlu disalahkan jadi kadangkala ada akhwat yang marah ini ikhwan ikhwan pada pada nabur tapi gak jadi ya sama juga ada ikhwan yang nabur gak diterima juga sama akhwat padahal udah seneng gitu jadi sama-sama nanti ketika sampai juduhnya datang insyaallah sallallahu alam insyaallah siapakah ini pertanyaan berikutnya Anda mau bertanya apakah jika menonton film atau siaran tv yang ada memperlihatkan aurot maka yang menonton mendapat dosa zina soalnya pernah teman Anda ngomong kalau nontonnya gak dibarengi nafsu gak apa-apa nah jadi memang ada perbedaan antara melihat kalau melihat aurat haram sudah selesai mau pakai nafsu gak pakai nafsu kalau yang ditontonkan itu tadi tersingkat auratnya disini terjadi perbedaan pendapat diantara orang ulama kalau seorang perempuan melihat wajahnya laki-laki boleh gak karena wajah laki-laki ya bukan aurat kalau aman dari fitnah boleh memang ada keperluan diantara dari yang digunakan oleh mereka adalah hadis nabi alaih salatu selam terkalah di hari laya ya di mesjid nabawi itu ada permainan orang-orang habasyah dengan atraksi dengan tong atau dengan tombak mereka Aisyah nonton diperbolehkan amanah di selam untuk nonton ini menunjukkan biasanya boleh asalkan tanpa syahwat tapi kalau melihat aurat yang tersingkat maka gak boleh itu diharapkan kalau pakai syahwat gak pakai syahwat diperintahkan untuk menudukkan pandangan tapi kalau tadi perempuan melihat laki-laki tanpa syahwat kalau memang ada perlunya dan dia aman dari fitnah tersebut gak ada masalah ada yang membedakan sampai ada sebenarnya orang mengatakan jadi melihat hal yang purna itu gak apa-apa itu kan gak nyata gitu loh gak ngelihat langsung yang haram itu kalau ngelihat langsung subhanallah jadi mereka padangkala berpikir larangan itu karena tanpa ada penghalang tapi karena ada penghalang ada kacanya kita gak ngelihat langsung sama-sama haram karena menimbulkan syahwat bukankah kata Allah subhanahu ta'ala menunjukkan pandangan mereka menjaga kemauan mereka jadi dilarangnya ini demi menjaga kemauan gitu ada syahwat bisa unggak tanpa syahwat dan harutan kata yang diperbaiki lagi ilmunya sehingga kita tidak terjebak dalam pemahaman pemahaman yang menyimpang akhirnya mengantarkan kepada persimpangan berikutnya saya mau bertanya bagaimana menikapi suami yang berselingkuh dan istri bilang pisah saat emosi disetujui oleh suami dan si suami itu pernah bilang sama seringkuhannya sudah ada rencana untuk bercerai tapi saya tidak mau berpisah karena anak makasih kalau bicara seorang istri menggugat cerai suaminya lalu suami mengiakan maka akan sah hulu tersebut kalau ada pengembalian mahal ada pengembalian mahal tapi kalau suami merencanakan belum menceraikan ini ada gugat cerai dari istri ini memang kalau suami tidak menyetujui maka perlu diangkat ke pengadilan tapi kalau suami menyetujui istri tinggal memberikan pengembalian mahal atau uang atau apa saja kepada suaminya dan dilihat sebenarnya gimana proses yang sudah terjadi diangkat yang Nah Saat jemaah Nih Gimana kamu bisa sama seorang Zina Ini semua demi anak-anak Kalau demi anak-anak gak berbisa Kadang-kadang orang itu Demi nafuy Kadang-kadang dia takut Nanti gimana hidupku Bagaimana hidup anak-anak Ingat anak-anak itu yang kasih rezeki bukan bapak Yang kasih rezeki Allah Azza wa Jal Yang kasih rezeki sama bapak, sama ibu Sama anak-anaknya itu Allah Azza wa Jal Kalau suami masih bisa Diperbaiki Maka silahkan diperbaiki Ketika kau tetap suami berzina Seperti itu Dan engkau tidak mau menegur Tidak mau memperbaikinya Maka berpisah itu jadi solusi Untuk kebaikan anak-anak Jadi memang banyaknya Rumah tangga ini yang dipertahankan Katanya dari anak-anak Kalau memang bisa diperbaiki Ahlan Nusaha Tapi kalau tidak Anak-anak itu akan lebih baik Tidak melihat kedua orang tuanya Berantem tiap hari Daripada anak itu tumbuh besar Melihat ibunya berantem terus Sama bapaknya Urusan selingkuhan tadi Teriak-teriak ini itu Tapi tetap satu rumah Besok ribut lagi Besok ribut lagi Islam mencariatkan perceraian Karena ada Baiknya Ada positifnya diperceraian Untuk siapa? Untuk anak-anak Maka kalau mau Melanjutkan Melanjutkan dengan Dengan cara yang baik Ada perbaikan Kalau mau berpisah Berpisah dengan cara yang baik Tapi kalau suami tidak bertobat Nasihat anak Berpisah lah Engkau Engkau berpisah Gimana engkau gak mau berpisah Tapi yang jelas Engkau akan ditanya Sama Allah SWT Kenapa engkau tidak berpisah Dengan suami Yang pesih Azawallahu alhamdulillah Kepada semuanya Untuk banyak-banyak berdoa Karena fitnah Zina ini Di masa sekarang Semakin banyak Banyak baca doa Yang diajarkan Nabi Alayhi surat wa salam Allahumma inni A'unulika Min syarih sam'i Wa min syarih basari Wa min syarih lisani Wa min syarih kalbi Wa min syarih mani Ya Allah ku berimung kepadamu Dari Keburukan pendengaranku Kejahatan mataku Kejahatan lisanku Kejahatan Hatiku Dan kejahatan Air maniku Dengan seperti itu Semoga kita diselamatkan Sama Allah SWT Baratulafiq Anda kembalikan ke Pembawa acara Jazakumullahu khairan Terima kasih Mohon maaf Dan bacaan Kafar turul majlis Bersama-sama Subhanakallahumma Bi hamdika Ashadu an la ilaha ilaha Anta Astagfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!